Banyak yang merekomendasikan untuk berkebun selama banyak waktu di rumah, selama di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah bagaimana cara berkebun yang praktis di rumah, terlebih dengan halaman yang mungkin minim. Kita akan ngobrol langsung dengan praktisi urban farming, Mbak Sita Pujianto. Selamat pagi Mbak Sita. Selamat pagi. Sehat ya Mbak? Selamat pagi Mbak. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Sita, berarti sudah berapa lama jadi praktisi urban farming nih? Saya sudah mulai berkebun dari 2013, Mbak. 2013, betul itu 7 tahun ya? 7 tahun. Dimulainya dari apa tuh? Dimulainya dari momentum apa gitu Maksudnya. Waktu itu memang saya lagi membutuhkan sayur organik yang lumayan banyak. Akhirnya memang mencoba untuk menanam sendiri. Karena di 2013 sayur organik lumayan mahal saat ini. Oke. Jadi ketika butuh sayur organik, alih-alih beli tapi malah kepikiran buat menanam sendiri ya Mbak Sita ya? Iya, karena aku butuhnya banyak Mbak. Oh gitu. Terus waktu itu, apa tanaman pertama yang waktu itu ditanam? Karena dulu ikut kelas berkebun, jadi memang guru saya menganjurkan tanaman yang paling mudah adalah bayam dan kangkung. Karena bayam dan kangkung itu sudah panen di usia 21 hari sampai 1 bulan. 21 hari itu yang paling cepat ya berarti ya? Paling cepat, paling cepat. Gak ada yang 3 hari gitu ya Mbak? Gak. 3 hari berarti apa? Nanam apa ya? Nah Mbak, mungkin banyak juga nih yang sekarang di tengah pandemi, banyak waktu luang di rumah, juga banyak yang mulai mau berkebun. Nah, seperti saya nih, saya jujur belum pernah mencoba untuk berkebun, apalagi dengan lahan yang sangat minim. Apa yang pertama harus dilakukan? Saat itu Mbak Sita, apa yang pertama dilakukan? Yang paling pertama dilakukan memang sebelum mengikuti kelas berkebun saya belum tahu itu. Jadi memang pasti standarnya adalah menyiapkan media tanam gitu ya. Tapi setelah mengetahui ilmunya, ternyata yang paling penting adalah melihat cahaya matahari di rumah. Jadi mumpung masih pagi nih, kita bisa lihat di rumah matahari yang paling berlimpah di posisi yang mana. Nah, itu adalah sikal bakal dari kebun kita. Oke, jadi kita harus pilih tempat yang terpapas na mataharinya langsung atau setengah-setengah atau gimana Mbak Sita yang paling baik? Langsung, langsung Mbak. Oke, terus setelah itu Mbak Sita melakukan apa? Setelah itu, sebenarnya lahan itu bukan hal yang sangat esensi ya, apalagi kita tinggal di perkotaan. Oh iya? Iya, jadi mau nanamnya seperti saya di balkon Mbak. Jadi hanya di balkon, yang penting mataharinya memang bagus. Nanti tinggal diatur pencahayaan mana yang paling bagus, paling merata, mana yang cuma 4 jam, mana yang 6 jam, dan seterusnya gitu. Nah kemudian, kedua adalah menyiapkan media tanam. Mbak Sita juga katanya pernah salah pilih media tanam betul. Apa yang paling tepat berarti Mbak Sita? Media tanam yang paling sering dipakai orang adalah media tanam yang beli jadi di luar, padahal itu hanya cocok buat tanaman hias. Nah sedang untuk tanaman sayur, pada dasarnya mereka, apa namanya sayur itu lebih harus komplit nutrisinya, unsur haranya masih tepat, dan seterusnya. Jadi kalau saya lebih baik membuat sendiri sih. Oke, tadi kan Mbak Sita sudah cerita ya, yang paling mudah tadi untuk orang pemula adalah sayur bayam, betul ya? Dan kangkung. Dan kangkung itu tadi ya, yang 21 hari tadi ya. Nah itu dengan media tanam yang tadi Mbak Sita jelaskan berarti ya? Ya, media tanamnya adalah sekam bakar, tanah, dan kompos. Oke, itu susah nggak untuk dibuatnya media tanam untuk tanaman-tanaman yang cocok buat pemula ini? Nggak sih, nggak banget Mbak. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kemudahan, sebenarnya kalau di perkotaan pasti udah mudah sekali ya, mau belinya online, mau langsung ke apa namanya, mencari seperti itu. Mungkin yang susah adalah tanah, tapi sekarang sudah mulai banyak kesenderungan kebutuhan akan tanah, sehingga banyak juga yang menjual tanah. Karena sudah banyak yang mau mulai urban farming ini ya? Iya, iya udah mulai banyak banget. Tapi bibit segala macam masih mudah untuk didapatkan Mbak Sita? Bibit benih, sebenarnya benih. Benih itu yang biji. Dan bibit itu sebenarnya gampang dicari. Cuma pada dasarnya kalau memang kondisinya sulit banget, sebenarnya kan dapur sisa organik kita adalah berlimpah sekali. Yang bisa kita tanam ulang, jadi nggak usah membeli benih di luar, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita tanam. Jadi kalau bagi pemula lebih enak mana? Lebih bagus dimulai dari bibit atau benih? Sebenarnya dua, dua itu bisa dicoba, sama-sama mudah. Misalkan kayak Mbak suka misalkan min, bisa aja beli di supermarket min, kemudian pucuk-pucuknya bisa ditanam ulang. Nah itu juga mudah banget, daun bawang juga mudah banget. Oke, sudah tujuh tahun menekuni urban farming. Tadi kita dengar bersama ya, si Kolo mengatakan memang dengan berkebun ini kita bisa lebih happy, bisa menghilangkan stres. Betulkah Mbak Sita merasakan itu? Banget Mbak, sangat. Karena memang dasarnya saya orang yang lumayan cepat ya, karena kerja di kantor, multitasking dan seterusnya gitu ya. Pokoknya apa-apa harus cepat. Nah dengan berkebun kita belajar untuk mengenal proses, melambat dari awal. Kita menanam sampai akhirnya menungguin itu tanaman sampai panen, kemudian kita konsumsi. Pasti ada rasa relax, ada rasa lebih menghargai, lebih bersyukur dari proses berkebun itu. Mungkin Mbak Sita ada yang bisa ditunjukkan mungkin yang seperti apa sih yang bikin happy Mbak Sita dari urban farming? Yang lebih bikin happy sebenarnya dari proses ketika biji itu misalkan ya, biji atau bendi itu sprout aja udah bikin kita happy. Nanti Mbak coba deh nanam. Begitu. Bikin itu sprout terus kemudian keluar daunnya itu prosesnya benar-benar perlahan ya. Kita bisa lihat diri keajaiban. Dan sebenarnya kita belajar sains tuh gak pernah ngelihat secara langsung nah dari situ. Nah otomatis itu akan melupakan segala macam hal-hal yang bikin kita khawatir. Kemudian menanam itu kan erat dengan namanya memberikan harapan, mempunyai harapan. Kita punya harapan itu akan tumbuh, panen. Nah itu perlu banget buat meningkatkan imunitas kita sebenarnya. Kepercayaan diri tadi yang tersebut oleh psikolog ya. Iya, dan sehat juga untuk mata ya karena hijau-hijau semua yang dilihat ya di balkonnya ya. Banget, banget gak akan bosen di situ. Terima kasih banyak Mbak Sita atas waktu ini sampai ini CRPK. Semoga semakin banyak juga yang terinspirasi untuk mengisi waktu luangnya lebih positif dengan berkebun. Terima kasih, sehat selalu Mbak Sita.